Seorang Aliando bisa mengalahkan Afgan di ajang penghargaan. Kenapa Aliando bisa menang? Ya karena kriteria penilaian setiap penyelenggaraan award itu beda-beda. Hai selamat pagi pemirsa. Ya semangat baru di hari yang baru di hari Senin ini. Dan untuk memberikan Anda semangat sebelum beraktivitas ini dia insert pagi. Bersama saya Rian Ibrahim sudah siap memberikan informasi dari dunia hiburan dan juga selebriti tanah air selama satu jam ke depan. Dan membuka perjumpaan kita kali ini datang dari selebriti tanah air seorang musisi bernama Anji Pemirsa. Mungkin Anda tahu ini beberapa waktu yang lalu Aliando ini memenangkan sebuah ajang penghargaan. Nah kemarin ini Anji mempertanyakan kenapa sih harus Aliando yang menang? Kemudian dasar penilaiannya apa? Dan kenapa bahkan Aliando bisa menang melawan Afgan sekalipun? Menurut Anda gimana pemirsa? Apakah wajar gak sih kalau Aliando ini menang melawan Afgan? Wajar kan ya Aliando menang? Nah kemudian akhirnya Anji dia nge-tweet atau juga memberikan cuitan di sosial media twitternya. Dan kayaknya sih fansnya Aliando, Alisius ini gak terima. Dan mereka membuli seorang Anji di twitter ataupun juga sosial media lainnya. Kita mau lihat nih klarifikasi dari seorang Anji. Kenapa sampai dia harus nge-tweet cuitan tersebut di twitter mengenai kemenangan Aliando. Selengkapnya selamat datang di dia. Insert Pagi. Beberapa waktu lalu pengguna media sosial sempat dihebohkan dengan cuitan status mantan vokalis band Raif Anji di twitternya yang mempertanyakan mengenai menangnya Aliando di sebuah acara penghargaan salah satu stasiun televisi yang bisa mengalahkan seniornya Afgan Syahreza. Terlebih sebagai seorang musisi Anji memiliki tanda tanya besar seputar cara penilaian pemenang mengingat banyak orang yang belum tahu tentang lagu Aliando termasuk dirinya. Rupanya cuitannya itu membakar amarah fans Aliando yang kerap disapa Alisius hingga langsung menyerang Anji dengan hujanan kalimat pedas kepadanya. Mengingat tak ada maksud untuk merendahkan atau mengkritik Aliando terlebih sebagai sesama pekerja seni ia juga mendukung karir Ali membuat Anji akhirnya angkat bicara seputar hal ini dan lebih terlebih dahulu ia buka suara di channel youtube miliknya beberapa waktu lalu. Nah jadi sebenarnya waktu itu pertama-tama itu saya membaca tweet dari teman saya itu Dennis, Dennis Lila yang waktu itu mempertanyakan dia nggak tahu lagunya Aliando tapi kok bisa menang gitu. Nah akhirnya saya bahas tapi sayangnya tweetnya Dennis sudah dihapus. Saya langsung retweet dengan ngomong gini menarik ini dibahas ini soal kriteria penilaian bro. Sama, gue juga nggak tahu lagunya Aliando tapi dia mungkin memang pantas menang. Lalu saya tanpa mention Dennis itu saya langsung ngomongin karena ini buat semua. Gimana caranya untuk sekarang itu saya kapital seorang Aliando bisa mengalahkan Afgan di ajang penghargaan ketika lagunya tidak banyak orang tahu. Begini, saya dulu adalah orang yang skeptis terhadap ajang penghargaan apapun di Indonesia. Tapi semakin memperhatikan semakin memaklumi bahwa kriteria seorang musisi atau artis masuk nominasi itu berbeda-beda di tiap ajang penghargaan. Juga penilaian kenapa mereka bisa menang. Misalnya kriteria masuk nominasi adalah intensitas manggung di sebuah acara. Se-hits apapun musisinya kalau jarang tampil di sana ya tidak masuk nominasi. Dan akhirnya setelah melalui banyak pemikiran dan pengamatan sah-sah saja sebuah ajang penghargaan punya kriteria penilaian mereka sendiri. Jadi balik ke kenapa Aliando menang mungkin karena kriteria penilaiannya berbeda dengan yang dipikir saya, kamu, atau orang lain. Ini adalah tweet yang paling penting. Perhatikan. Terlepas dari menang awards atau tidak, saya suka sama Aliando. Selain ganteng, anak itu multi-talenta. Musikalitasnya juga bagus. Terus ini, tweet ini adalah yang bikin beberapa fans alay itu meradang. Tapi yang dibilang Dennis Lillet juga gak salah kok. Namanya juga penilaian subjektif. Lagian, walau kagum sama Aliando, saya gak tahu lagi. Saya tuh tidak mengeritik soal kemenangan Aliando. Itu salah gitu. Jadi sebenarnya, saya justru menjelaskan saat itu kenapa Aliando bisa menang. Ya karena kriteria penilaian setiap penyelenggaraan award itu beda-beda. Nah, mungkin Aliando itu karena voting atau karena intensitas. Jadi, yaudahlah gak usah diprotes. Yaudahlah, kalau misalnya memang soal award, yaudah gitu. Justru saya menjelaskan. Nah, orang-orang itu berpikirnya beda termasuk media-media. Berpikirnya saya mengeritik Aliando. Salah. Karena saya udah bikin video kok di Youtube. Saya ngomongin tentang itu Aliando dan fans alaynya. Penyelesaiannya adalah saya bikin video di Youtube. Saya emang biasa kayak gitu sih. Maksudnya, kalau mediumnya adalah Instagram, cuma bisa bicara satu menit. Ya, saya perlu medium yang lebih besar, yang lebih panjang waktunya. Ya, Youtube. Tidak bermaksud untuk merendahkan Aliando dan tak berpikir bila cuitannya itu mendapat respon sebegitu besarnya, membuat Anji cukup terkejut. Namun meski diserang dan dihujaninya dengan komentar pedas, Anji mengaku bila ia tak terlalu mengambil ke hati semua kritikan tersebut. Yang ia sayangkan hanyalah kegelisahannya untuk fans yang terlalu mengidolakan selebritis hingga seakan tutup mata dan mendewakan para artis. Biasa aja. Marah? Enggak, enggak. Enggak marah. Cuma saya pengen mengedukasi gitu. Akhirnya itu jadi kegelisahan saya dari lama bahwa fans-fans artis, terutama artis-artis muda, itu terlalu, terlalu, gimana ya, mereka tuh terlalu menyerang gitu. Kalau misalnya ada yang gak suka sama artis, idolanya mereka diserang. Kenapa emang kalau orang gak suka? Biarin aja gitu. Yang gak suka sama saya juga banyak kali. Yang gak suka lagu-lagu saya, yang gak dengerin lagu saya, bahkan yang suka nyela-nyela saya, yaudah gak apa-apa kali. Yang penting kita mencintai dia gitu. Dengan video yang ia unggah di akun Youtubenya dan memberi kejelasan atas maksud dari tweetannya di Twitter, rupanya memiliki respon yang bagus untuk fans Aliando. Dimana beberapa alisius yang sempat ikut membulinya, mengakui kesalahannya hingga melakukan permohonan maaf atas ucapannya yang kurang berkenan di hati Anji. Responnya bagus banget. Justru sebenarnya gini, banyak alisius yang akhirnya minta maaf, minta maaf banget. Karena akhirnya banyak alisius yang bener, yang bener, itu justru mengingatkan yang, eh, gak gitu. Justru Manji tuh muji Ali lagi ya, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya, bahkan mamahnya Aliando juga berkomentar Anji kurang dewasa dan blablabla karena mamahnya juga mungkin gak tahu apa yang terjadi. Sebagai orang yang aktif di media sosial, Anji sangat menyayangkan para pengguna yang masih menggunakan media sosial tanpa memikirkan dampak negatifnya untuk orang lain. Pelantun dia ini akhirnya menyarankan para netizen untuk bisa menggunakan sosial media lebih bijak lagi. Ya, gini, sosial media itu adalah tempat kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi dan menyebarkan begitu banyak informasi. Tolong, pada saat mendapatkan sebuah informasi, jangan langsung disebar. Jangan langsung disebar. Dilihatin dulu, diperhatiin dulu, dianalisa dulu, baru disebar. Tadi kayaknya ngedengar kakak Anji bilang fans alay. Apa maksudnya? Aku juga fansnya Aliando loh, kakak Anji. Bukan berarti aku alay dong, ya. Tapi bagaimanapun merupakan bentuk perhatian atau juga cinta dari seorang Anji terhadap industri musik Indonesia. Makanya Anji sebagai seorang senior tampaknya dia perhatian sekali terhadap Aliando, ya. Mungkin besok-besok kakak Anji bisa mendengarkan lagu-lagu Aliando. Ya, ini membuktikan kalau Aliando ini fansnya banyak sekali karena ternyata ajang penghargaan tersebut juga pemenangnya ditentukan oleh voting berdasarkan SMS. Artinya jumlah pendukung atau juga alisius fansnya Aliando ini sangat banyak sekali. Selamat untuk Aliando dan semoga besok-besok mungkin barangkali kakak Anji dan juga Aliando bisa featuring atau duet bersama-sama untuk menciptakan sebuah lagu supaya kakak Anji dan juga fansnya Aliando bisa lebih akur lagi, ya. Baik, berikutnya pemirsa. Kalau tadi kita melihat kecintaan dari seorang Anji terhadap industri musik Indonesia, kali ini kalau berbicara soal cinta, ternyata cinta ini bisa merubah segalanya. Termasuk Mika Tambayong yang kemarin katanya mau fokus sama kuliah dulu, belum punya pasangan. eh, karena cinta sekarang katanya dia udah punya pacar baru. Katanya mau fokus kuliah. Siapa pacar barunya? Sesaat lagi jangan kemana-mana tetapi Inser Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!